Kawasan Musi II Palembang dalam beberapa tahun terakhir ini terus berkembang seiring masifnya pembangunan infrastruktur di kawasan ini. Hal ini membuat kawasan ini semakin strategis. Sebut saja pembangunan kantor pemerintahan terpadu milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang saat ini sedang berjalan di kawasan Musi II, yang diakini dapat menjadi magnet investasi di wilayah ini. Investasi yang paling memungkinkan adalah investasi properti. Apalagi di kawasan Musi II ini sudah ada perumahan Citralen. Seperti yang dikatakan Ketua Real Estate Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Zewi Salim menilai, dengan adanya pembangunan kantor pemerintahan terpadu di kawasan Musi II, memberi keuntungan bagi pengembang-pengembang perumahan yang berada di sekitar kawasan itu. Tidak terkecuali Citralen, Palembang. Untuk mengetahui seberapa menjanjikannya investasi di kawasan Musi II ini, saya sudah membuat janji bertemu dengan marketing manajer Citralen, Palembang, Ibu Fania. Saat ini, saya sedang berada di atas jembatan Musi II, yang merupakan pintu masuk menuju kota Palembang. Dan selanjutnya, saya akan melihat rencana pembangunan kantor terpadu milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang akan dibangun di kawasan Musi II ini. Halo, selamat siang, Ibu Fania. Selamat siang. Apa kabarnya, Ibu? Kabar luar biasa. Selamat datang di Citralen. Terima kasih. Gimana nih, Ibu, kalau kita langsung lihat-lihat? Boleh. Ayo, kita lihat langsung di dalam. Silakan. Jadi ini adalah salah satu tipe favorit yang ada di kita. Namanya tipenya adalah tipe inari. Jadi di area bawah sini sudah dilengkapi dengan area ruang kamu, ada ruang makan, ada dapur, dan juga ada kamar juga di bawahnya. Mau lihat lagi lebih dalam kita? Oke, boleh deh. Yuk, kita lihat. Jadi ini adalah salah satu tipe rumah yang ditawarkan oleh Citralen, yaitu tipe inari. Kalau berbicara soal rumah ini, pastilah orang berpikirnya pengennya nyaman dan fasilitas yang lengkap. Nah, boleh diceritain enggak, Bu, fasilitas apa aja nih yang kita tawarkan nih, baik di perumahannya maupun fasilitas tambahan untuk di kawasan Citralen sendiri. Oke. Jadi Citralen Malembang sendiri kan sebenarnya merupakan sebuah proyek hunian yang dikembangkan di lahan seluas 122 hektare, Bu. Jadi kita proyek Citralen Malembang ini luasnya 122 hektare. Di mana 10 hektare di dalamnya itu adalah khusus untuk area komersil. Jadi sebenarnya kita untuk fasilitas ada area komersilnya juga nih, yang sudah kita dedikasikan 10 hektare. Areanya itu ada di mana? Areanya itu ada di depan. Jadi kalau biasa, misalkan tadi langsung ke Citralen, kan sebelah kiri ada kantor marketing galeri, sebelah kanan kan ada lahan lagi. Nah, itu adalah lahan yang memang kita dedikasikan untuk area komersil. Jadi memang semuanya ada di depan. Di situ isinya apa aja? Ada nanti akan ada shopping mall, ada hotel, ada rumah sakit, ada perkantoran, terus ada area komersilnya juga. Jadi memang fasilitas yang mendukung gaya hidup lah. Maksudnya kayak mall segala macam yang hubungannya sama komersil yang bisa dimanfaatkan bukan cuma penghuni, tapi juga untuk orang luar gitu. Yang pertama. Nah, kedua kalau ditanya, fasilitas buat penghuninya sendiri apa? Jadi kita di sini Citralen Palembang memberikan fasilitas bukan cuma fasilitas komersial, tapi kita juga memberikan fasilitas yang mendukung kenyamanan hidup. Kayak mbak tadi juga bilang biar makin nyaman, enaknya apa sih? Pertama pasti nggak lain, nggak bukan adalah keamanan. Kalau kita ngomong nyaman, pasti nggak afdol kalau nggak ada amannya. Jadi keamanan itu juga kita pastikan di sini dengan sistemnya adalah kita menggunakan one gate system di setiap masing-masing kluster. One gate system itu apa? Jadi masing-masing kluster itu cuma punya satu gerbang untuk keluar dan masuknya. Jadi satu pintu itu aja. Tujuannya apa? Biar aman dong. Jadi siapapun yang keluar masuk dari kluster itu terjaga oleh security kita. Itu yang pertama. Yang keduanya apa? Kita juga memberikan lingkungan yang asli dan nyaman. Kalau kita di Citralen Palembang, grup Ciputra ini, kita mengembangkan itu nggak hanya sekedar mengembangkan hunian, tapi kita juga memberikan kehidupan, nilai lebih untuk kehidupan. Terus juga kita berikan taman-taman, terus juga pepohonan, sehingga kawasannya pun nantinya juga akan menjadi rindang. Kejal ya? Iya, gitu. Jadi kawasannya sendiri pun enak, nyaman gitu buat tinggal. Terus kita di beberapa kluster eksklusif, kayak saat sekarang ini ada kluster Onega, kita memberikan fasilitasnya ada danau juga. Jadi danau ini bisa dipakai buat apa? Bisa buat santai-santai sore, atau juga untuk jogging. Karena di sekeliling danau itu kita berikan jogging track juga. Tentunya untuk mendukung gaya hidup sehat sekarang ini kan. Orang kan sekarang olahraga lebih cenderung, olahraganya olahraga outdoor nih. Makanya jadi kita berikan juga fasilitasnya, salah satunya adalah jogging track, biar orang bisa olahraga itu juga. Boleh kita sambil duduk? Oke. Iya, kita sambil duduk. Terima kasih. Ini adalah area ruang tamunya Inari sebenarnya. Jadi ini area di sini bisa dimanfaatkan juga sebagai area ruang tamunya. Ruang tamunya, ini keren banget sih. Lihat rumah kita ini udah, terus fasilitas-fasilitasnya juga sudah dijabarkan sama Bu Fania. Mungkin sekarang kita bicara soal kawasan, di kawasan Musi 2 ini. Sekarang kan kawasannya udah strategis banget nih Bu. Karena sudah banyak pembangunan, terus fasilitas, infrastruktur juga udah mulai dibangun. Jadi mungkin ada efeknya nggak keperjualan mungkin? Pasti ya, orang jadi yang dulu mungkin mikir kayak, oh kok di Musi 2 ngamain sih Citralen tuh ngembangin di sana? Orang mikirnya kayak gitu. Tapi sekarang sebenarnya dengan tadi Mbak juga bilang, berbagai macam infrastruktur yang sudah dibangun, orang jadi lebih melek mungkin ya. Lebih tahu kenapa kita memilih kawasan di sini. Karena memang kawasan di sini kalau sebenarnya kita bilang mau kemana-mana itu dekat. Kalau mau ke misalkan mana, stasiun kereta api 10 menit juga udah nyampe. Mau ke bandara tinggal lurus aja 20 menit, itu juga udah sampai. Kita mau keluar kota misalkan, pintu tuh dekat banget dari sini. Gerbang keramasan yang nyambung sampai ke Lampung itu, cuma berapa? 5 menit dari gerbang kita. Terlebih yang terbaru adalah pusat pemerintahan sendiri kan, hanya di seberang sini aja. Kita kalau bicara properti, kita memang nggak bisa ngomong cuma dalam jangka waktu pendek. Kadang orang melihatnya adalah hanya sekarang. Tapi properti itu adalah sebenarnya sebuah investasi yang nilainya sangat jangka panjang. Kita mau sampai usia berapapun itu nggak akan hilang. Bahkan bisa kita wariskan sampai ke anak cucu kita. Jadi kadang-kadang kita kalau memilih properti, itu yang pertama memang yang harus kita lihat adalah lokasi, lokasi, lokasi. Itu orang pasti kalau mau beli properti yang dilihat adalah lokasi. Tapi lokasi sendiri kita juga nggak bisa bilang bahwa, oh sekarang ini rame. Sekarang rame. Tapi ke depannya apakah masih akan rame atau nggak, kita juga nggak tahu. Jadi kita juga harus tahu untuk masa depannya itu seperti apa. Nah, disitulah kenapa Ciputra memilih mengembangkan Citranam Palembang sebenarnya di kawasan Musi II. Karena kita tahu kawasan ini dan kita prediksikan kawasan ini ke depannya itu akan berkembang pesat sekali. Bahkan pusat kotanya Palembang bisa aja nanti bertindah ke area sini. Sebenarnya kita bisa melihat tren. Itu sudah mulai berjalan nih sekarang kan. Mulai tahun 2020 kemarin. Terlebih dengan adanya pembangunan pusat pemerintahan provinsi dan juga pusat pemerintahan kota yang ada di sekitar area kawasan Musi II. Jadi itu sebenarnya sudah suatu sinyal bahwa area di sini nantinya akan berkembang menjadi jauh lebih pesat. Nah, di sini kita Citranam Palembang bagian dari Ciputra Group. Pengalaman kita sudah 40 tahun lebih di dunia properti. Sudah terpercaya. Sudah terpercaya. Dan kita mengembangkan dunia di sini bukan cuma sekedar Oh ya sudah, kita cuma mau jualan rumah gitu misalkan. Ya sudah, kita cuma jual rumahnya aja. Enggak. Tapi kalau orang-orang masuk ke Citranam Palembang, orang akan merasakan, Wih, jalannya besar. Terus terlebih itu yang pasti diingat orang adalah gerbangnya. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita mengembangkan ini itu enggak main-main. Kita bukan di sini, bukan cuma sekedar menjual dunia, tapi kita juga memberikan kenyamanan hidup. Kawasannya, lingkungannya, keamanannya. Terlebih lagi adalah apa bila investasi yang akan pasti bertambah di kedepannya. Untuk siapapun untuk membeli rumah, baik untuk di sini maupun sebagai instrumen investasi. Jadi, masih ragu investasi di kawasan ini? Terima kasih telah menonton!